Roki Gerung menyebut Ganjar Pranowo dan PDIP kalah dua kali apabila memutuskan merapat ke pemerintahan Prabowo Gibran. Hal itu diungkapkan Roki Gerung usai menjadi pembicara di Universitas Katolik Widya Mandira atau Unwira Kupang, Nusa Tenggara Timur atau NTT pada minggu 12 Mei lalu. Roki Gerung menanggapi keputusan Ganjar Pranowo menjadi oposisi. Menurutnya, hal itu wajar lantaran Ganjar adalah pihak yang kalah. Menurutnya aneh jika pihak kalah ikut orang yang menang. Apabila itu terjadi kata Roki, maka Ganjar ataupun PDIP maka kalah dua kali. Menurut Roki, sikap Ganjar untuk menjadi oposisi juga merupakan kemenangan bagi PDIP. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!